Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputus kalian rakyat Aceh yang saya cintai, berdasarkan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease atau COVID-19 dan Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan Coronavirus Disease atau COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah serta Surat Edaran Gubernur Aceh nomor 440 garis mering 4820 tentang cegah virus corona melalui ibadah dan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersama ini Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Aceh mengadakan rapat terpadu tentang pencegahan dan antisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Aceh. Hasil rapat tersebut, kami Forkopimda Aceh dengan ini menyatakan dan menyuruhkan kepada seluruh rakyat Aceh antara lain sebagai berikut hubungan dengan upaya pencegahan virus corona disease 19 atau COVID-19 maka kami suruhkan kepada seluruh masyarakat yang pertama agar masyarakat tidak panik tetap tenang serta waspadat dalam menyikapi informasi dan situasi terkait penyebaran COVID-19 yang kedua agar masyarakat selalu menjaga wudhu perbanyak zikir, ibadah, membaca kunut nazilah serta dalam setiap solat lima waktunya berdoa kepada Allah SWT agar dijauhkan dari segala wabah segala mara bahaya yang ketiga kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat agar berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat, mengedukasi jemaah di lingkungannya masing-masing yang keempat, Bapak Ibu sekalian agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan kemudian menjaga keteraturan dan sterilisasi tempat tinggal masing-masing tempat ibadah, tempat kerja, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan pola hidup bersih, pola hidup yang sehat kelima mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan bahan-bahan lain yang bisa membersihkan dan tentu apabila menggunakan air, air yang mengalir yang keenam perbanyak makan sayur dan buah untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh serta tetap berperilaku hidup bersih dan berperilaku hidup sehat yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian hindari keramaian hindari pengumpulan masa apabila tidak ada keperluan yang mendesak tidak perlu berkumpul beramai-ramai di satu tempat dalam waktu tertentu kemudian apabila memang tidak ada yang mendesak atau penting sekali tidak perlu berdekatan dengan orang yang sehat atau bahkan tentunya orang yang sakit jaga jarak apa yang kita sebut dengan social distance dan jangan menyentuh hewan-hewan piaraan Bapak Ibu sekalian seruan yang kedelapan hindari kontak fisik langsung dengan lawan bicara atau orang lain seperti berjabat tangan dan berpelukan simbol-simbol penghormatan dapat diganti dengan simbol dan cara-cara lainnya kesembilan hindari berkumpul di warung kopi ini perlu saya tekankan karena sampai hari ini masih banyak orang berkumpul di warung kopi hindari berkumpul di restoran di sualayan di pasar tempat-tempat wisata lainnya dianjurkan untuk membeli makanan dan minum pan untuk dibawa pulang dan tidak dikonsumsi di tempat penjualan secara berkumpul beramai-ramai kesepuluh hindari bepergian ke luar daerah apalagi ke luar negeri dan kalau bisa tetap tinggal di rumah dan melakukan aktivitas sehari-hari dari rumah kesebelas bagi penduduk yang baru tiba dari luar Aceh baru tiba dari luar negeri agar dapat secara mandiri melakukan karantina diri di rumah masing-masing sekurang-kurangnya 14 hari ke-12 agar masyarakat dan pengusaha tidak menimbun bahan makanan kebutuhan pokok secara melanggar aturan dan sudah pasti alat perlindung diri seperti hand sanitizer masker dan alat perlindung diri lainnya sangat tidak boleh ditimbun untuk keuntungan ekonomi pribadi ke-13 Bapak Ibu sekalian dilarang membuat dan atau menyebarkan berita yang belum jelas sumber dan kebenarannya untuk selalu mengadakan tabayun apabila mendengar informasi atau berita dan berita harus bisa dipertanggungjawabkan sebelum kita menyebarkannya yang jelas khuak adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dipidana yang terakhir yang ke-14 Bapak Ibu sekalian kepada aparat keamanan agar dapat memantau dan mencegah kegiatan keramaian menindak tegas pelaku pembuat dan penyebar berita bohong dan untuk sementara tidak mengeluarkan izin bagi acara-acara yang memumpulkan orang acara-acara yang secara massal kemudian orang-orang berkumpul dan berinter Bapak Ibu sekalian rakyat Aceh masyarakat Aceh yang saya cintai demikian seruan bersama Forkopimda ini dikeluarkan untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan penuh rasa tanggungjawab seruan bersama ini ditanda tangani oleh Yang Mulia Wali Nangroh Tengku Malik Mahmud Al-Haytar Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah Kapolda Aceh Dr. Andes Wahyu Widada Empil Ketua DPR Aceh Haji Dahlan Jamaluddin SIP Kajati Aceh Bapak Irdam SHMH dan Pangdam Iskandar Muda Bapak Teguh Arief Indrat Moko SEMM Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Tengku Malik Mahmud Terima kasih.